All New L300S Ditenagai mesin Pajero Sport Kabar dari dunia otomotif Kembali menghebohkan para pecinta otomotif Hal baru datang setelah Mitsubishi New L300 Dikabarkan menggunakan mesin Pajero Sport Kendaraan Niagara UMKM ini sangat cocok Untuk sobat bisnis dengan tampilan baru Yang lebih panjang yang membuat Grand Max jatuh hati Untuk Mitsubishi L300 Bodywork Sangat kokoh dan powerbar memungkinkannya bertahan hingga tahun ini Di Taiwan, mobil ini memiliki bodi yang disamarkan dengan banyak perubahan pada generasi ketiga Tak heran jika Suzuki New Carry menjadi salah satu kendaraan Niagara yang paling laris saat ini Sebuah perubahan besar telah membuatnya menjadi mobil bisnis yang disukai oleh para pebisnis Tapi bagaimana dengan Mitsubishi L300 yang legendaris ini? Dikutip insulteng.com dari channel Youtube True Minute pada Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2022 Data penjualan tahun 2021 menunjukkan truk pick-up terlaris adalah Suzuki New Carry Dan dijemput oleh Daihatsu pick-up Grand Pinching Max Kemudian di posisi ketiga ada Mitsubishi L300 yang hanya menjual separuh dari Suzuki Carry Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal ini membuat para pengamat mobil bertanya-tanya mengapa Mitsubishi L300 Indonesia tidak mengubah desainnya dari dulu hingga sekarang Berbeda dengan Mitsubishi L300 S atau Delica di pasar Taiwan Ada banyak perubahan Mitsubishi Delica sendiri generasi ketiga 2019 di Taiwan juga memiliki desain persegi Tapi selalu segar lebih baik daripada tidak pernah berubah Dilihat dari wajahnya, mobil ini tampak cabai dan sedikit angku Selain itu, Hotlim memiliki 4 mata yang mengingatkan pada desain Cerena C27 Dari segi ukuran, tidak diragukan lagi Mitsubishi L300 lebih besar dengan panjang bak 295 cm Lebar 167 cm dan daya angkut hingga 1,5 ton Terima kasih telah menonton! Mobil ini juga bisa bikin deg-degan karena Delica ini punya 2 varian, pickup dan minibus Versi minibus yang dapat membawa keluarga Sedangkan untuk masalah mesin Delica memiliki mesin tipe Pajero Sport sebelumnya dengan kode nama 4G69-2400cc Namun tanpa mifex Yang mampu menghasilkan tenaga 133 HP dengan torsi 200 Nm Terima kasih telah menonton! 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 Kekuatan yang barbar untuk pickup di Taiwan Dari segi fitur, mobil ini cukup lengkap untuk sebuah mobil pickup Ada juga varian metrik, tersedia dengan Power Window, Spion Power SW, Setir, AC dan Mode Eco, Clean Ketel, Horizontal Steering dan juga ada Mini M di Cluster Speedometer Hebatnya mobil ini juga memiliki rearview kamera dan selain airbag Mitsubishi New L300 juga ada ABS EBDBA, ISOFIX, BSW, EWBS, Hill Start Assist System, Intelligent Protection System VS CSCC Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati namun sayangnya dibalik fitur yang berharga harga yang harus dibayar tidak tanggung-tanggung ada 5 varian pickup dengan harga mulai dari 244 jutaan sedangkan versi Fang hadir dalam 2 varian dengan harga mulai dari 341 sampai 355 jutaan tentunya varian minibus ini memiliki fungsi yang lebih lengkap selamat menikmati 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 info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like jangan lupa nyalakan loncengnya sob salam kar 2 channel selamat menikmati 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 selamat menikmati